Kementerian ESDM akan segera mengevaluasi peraturan menteri atau permen yang berpotensi menyulitkan pengusaha untuk berinvestasi. Langkah itu diambil merespons teguran dari Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 24 Juli. Dalam sidang Kabinet Paripurna 24 Juli 2017, Presiden Joko Widodo memberikan peringatan keras kepada kementerian dan lembaga yang asal menerbitkan aturan. Dua kementerian ditegur secara langsung oleh Presiden yaitu Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Presiden, peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Bersangkutan tidak sesuai dengan instruksinya serta dianggap menghambat investasi. Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan pada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena ini sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus ngerti. Tujuannya kemana? Ada permen-permen baik di kehutanan dan kehidupan hidup, di SDM misalnya yang saya lihat, dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi. Sementara Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar menilai, teguran yang disampaikan Presiden Jokowi tidak spesifik mengarah pada satu permen tertentu saja. Archandra mengaku, pihaknya akan segera berdiskusi dengan Presiden terkait evaluasi permen ini. Menurut Archandra, pihaknya setuju pada setiap permen yang dibuat harus mempermudah iklim investasi dan usaha. Kedepannya akan seperti yang saya pernah utarakan bahwa permen itu akan kita review, yang mana yang menghambat tentu kita review, dan perbaikan sedang kita lakukan. Kementerian SDM mengeluarkan beberapa peraturan menteri dua bulan kebelakang. Salah satunya, Peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2017 tentang pengawasan pengusahaan pada kegiatan usaha di sektor SDM. Poin aturan ini, salah satunya mewajibkan perusahaan bidang energi mendapatkan izin dari Kementerian SDM bila hendak mengganti direksi, komisaris, hingga pengalihan saham. Keberadaan aturan tersebut dikeluhkan pengusaha di sektor tambang. Tim Liputan Berita 1, Jakarta